Oh guys ini adalah tong sampah otomatis jadi kita akan ngebuat mengkemas secara simpel kalau kalian ingin ngebuat tonton video ini sampai akhir ya ember ini kita lubangin ya disininya untuk atuk bukanya ini kita lubangin ya Oke siap kalau bangin untuk bahan-bahannya yang pertama kalian siapin pertama yaitu Arduino Uno ya Arduino Uno R3 nah yang kedua kalian siapin juga inilah sensor HC-SR04 atau sensor ultrasonic ya Nah dan satu lagi kalian siapin servo jadi servonya kalian bisa gunain servo yang kayak gini ya atau yang kayak gini ya Oke kalau ini kan lebih mahal nih lebih kuat dia ya karena besi ini ya gini Oke sekarang cara perakitannya kali pertama Oke yang pertama kalian siapin dulu ya Oke saya udah nyiapin kabel nah ini kabel warna ungu saya sudah panjangin jadi saya takut sedikit nah ini warna ungu ini saya sudah kasih kabel dikit ya kita akan pasang dulu rakit dulu ya oke yang pertama-tama kita pasang dulu tempat ikan di sini nah guys jadi kabel ini karena ground ya ini ground kaki ke 123 nah ini kita pakai ini dulu ya ini terserah pakai ground yang ini atau ini sama aja Oke ini kita colokin sudah kabel yang sudah siapin tadi ini groundnya kita colokin nih ground yang mana ini dia atau kemarin juga bisa sama aja ya oke ground kedua nah ground ini Oke ground ini ya ya ini kan kabel melt karena ini ya kita pasang kemari guys nah kemari Oke kalian cari bacaannya ground nah ini GND ini ground ya kita masukin kemari nah setelah sudah terpasang seperti ini saya kan udah bikin kabel ini saya sudah sobek sedikit ya jadi kabel sobek ini kita pasang kemari guys nah oke kita jelasin dulu ya kita casang ke groundnya servo nah pada servo daripada servo ini ini kan ada tiga kabel yang pertama coklat ini bisa orang bisa merah ya merah dan kuning atau oranye nah ini yang coklat ini ini ground guys ya groundnya groundnya servo kita pasang ke tadi yang kabel kita sudah lubang yang kita sudah ini jadi ini ground ground ini dan ground ini itu nyambung ya nah seperti ini kita pasang aja langsung aja nggak sebaik-seba sih Oke setelah ini udah nah yang kedua kita pasang juga oke kita langsung aja ke ini dulu ya Nah kalian perhatikan disini ada bacaan PCC ya PCC ini Oke kita pasang juga PC kabelnya sama ya sudah bentuk sih tuh male-to-male saya bikin ini male-to-male kabel male-to-male jadi ini kita sudah sobek sedikit juga nah ini kita pasang ke PCC juga guys Oke kalian perhatikan disini kalian perhatikan ya kalian perhatikan nah ini ada PCC itu 5V ini nih ya ini 5V kalian ikutin aja jalurnya 1231234 ya keempat berarti di sini oke ini 5V nih tuh ya Nah sudah terpasang yang 5V kan berarti kan 5V ya atau PCC nah PCC nya kita pasang juga guys ya Oke kalian perhatikan di sini PCC yang di sini dulu kita pasang Oke ini kita pasang PCC nah udah nah lalu kalian ingin Mas kita kasih sobek-an juga jadi yang ini kita pasang ke PCC yang servo juga di sisi nya warna merah ya nah kita masukin kembali sambung aja jadi nggak usah banyak-banyak kabel ini karena kita buat proyek bak sampah kabel agak panjang juga ya kalau kabel bawaan female nya pendek ya Oke untuk lebih safety kita solasi dulu ya biar nggak nyampu nanti minfresnya nanti konkret jadi sebenarnya sensor ini bisa yang di tiga tiga koma tiga pol juga guys nah ini sini ada nah ini tiga koma tiga pol juga bisa sensor yang kita masing-masing tapi saya lebih milih itu karena lebih ngawet kabelnya ya biar nggak bercabang-bercabang Oke kita selesai juga Oke jadi setelah itu kita kita pasang kabel ini adalah di servo ya ini kabel datanya di servo nih warna kuning ini lalu kita pasang dengan kabel mel ya yang jarum ini sudah saya lubangin ya sudah putusin kabelnya ini tinggal tusuk aja ya karena ini saya saya panjang-panjangin kabelnya jadi jadi ini rada ribet guys karena ini kan untuk project ya jadi saya selesai langsung jadi kalian perhatikan di sini ini kan udah ada tadi nanti yang data ini kita sambung kemarin guys yang datanya kalian pilih aja saya akan pilih nomor 6 ya nomor 6 ini ini untuk data servo nya nomor 6 kita ingat ini ya nanti programnya akan sesuai sesuai dengan ini akan sesuai dengan hutak-hutaknya Oke sekarang kita pasang lagi Oke sekarang kita akan pasang yang bisa yang dihcr ini ya yang di otak Sony ini nah kalian perhatikan disini ada bacaan EHO ya EHO ini jalur sini EHO ini jadi dia nggak masuk kemarin karena udah habis ya Nah ini adalah untuk sinyal dari sini Nah sekarang kita pasang guys kita colokin seperti ini oke EHO nya warna hijau ya Nah letaknya dimana nih kalian pilih aja ya pin mana saya akan pilih pin warna nomor 9 ya pin nomor 9 oke oke sekarang kita akan pasang ya kita akan pasang pin triknya jadi triknya warna saya siapin kabel warna coklat nih oke yang email kita masukin kemari oke sudah nah sekarang kita tandain nih ya kita kalian pilih yang mana nih kalian oke kalian pilih saya akan pilih nomor 12 12 oke untuk triknya nomor 12 nah sekarang kita akan coba program dulu ya kita program Oke kita akan langsung ke komputer udah selesai kita rangkai tadi sekarang kita masukin ke nomor jadi kalian dapet kabel kalau beli dari kabel ini ya kalian colokin ke PC kalian nah lu kita pasang dia akan mulai nah jadi sudah terpasang seperti ini kalian masuk aja ke program Arduino Oke ini jadi kalau kalian ingin download ya ingin download download aja ada di deskripsi ya Nah jadi kita dikan kita udah sesuai ini ini saya nggak pakai screen recorder ya Nah ini kan kita trik tadi di poin 13 disamain ya kita samain di sini Nah jadi kalau kalau nggak mau susah-susah kalian download aja file-nya di deskripsi saya ya Nah ini saya pakai 20 cm jaraknya dari ultrasonicnya ini 3000 tiga detik delaynya dan ini 120 derajat bukaannya ya Oke jadi kalian download aja biar lebih simpel ya nanti kita akan bahas lagi tentang koding-koding di Arduino Oke nah sekarang kita upload setelah udah didownload seperti ini kalian klik ya kalian klik yang ini nih guys ya Nah kalau kalian udah download dan klik yang ini setelah masukin codingnya verify Oke setelah verify udah ngomong kompling dia ya Nah lalu kalian klik kalau udah ada daun kampling seperti ini kalian klik aja langsung ini tanda teman ini artinya upload ini sedang upload nih Oke nah down uploading jadi ember yang tadi kita udah buat ya yang terlubangin jadi kita akan pasang di sini serponya ya Oke saya sudah buat ini ya Nah ini jadi kayak semacam besi seperti ini ini serponya ya jadi kita pasang seperti ini Oke Oke jadi ini nanti untuk ngangkat ini ya Oke kita lem dulu ya abone ol kita tunggu dia kering di sebelum rekat kita pasang ini ya sensornya jadi sensornya ini kita hadepin ke tengah ini ya di tengah sini guys di tengah sini kita pasang di sini dia oke kita lem aja kita lem aja oke kalau rusak kita bilahi oke guys oke tentu sini tetap tahan oke tengah kering ya oke guys jadi ini sudah jadi ya jadi di arduin aja kalau taruh-taruh belakang aja nah seperti ini oke jadi kita tenaganya pakai charger hp aja ya oke kita akan coba tes sekarang oke sekarang kita coba ya oke kita masukin ke charger hp aja ini charger hp ya oke kita pasang guys nah jadi seperti ini dia gak ada halangan jadi dia gak jalan ya oke ini kalian perhatikan di sini kalian perhatikan dulu ya saya saya ini dulu saya kasih dia mau di sedikit oke jadi apabila kita kasih jarak di sini nah dia akan membuka sendiri ya nah dia akan membuka sendiri ya terus kita ini nah karena ini jaraknya kalau dia 20 cm dia akan membuka gitu ya ya karena sensor kita setting tadi 20 cm apabila lebih jauh dari sedikit nah dia akan gak bakal nyala ya gak nyala tuh nah baru dia nyala oke begitulah sistem kerja dari bug sampah otomatis ini terima kasih telah menonton video you begin kak bonggur kak botol sub indo by broth3rmax